Umat Islam Indonesia dalam keadaan bahaya sekali, khususnya setelah ada polemik nasab Banyi Alawi. Ini yang membuat Kisro atau yang membuat gaduh ini, kelompok yang membuat gaduh ini, jelas bayaran. Menurut condor saya, bahkan secara logika saya itu, ya jelas sekali, bukan belum tentu dari hatinya, tapi itu bayaran. Artinya ada yang skenario, ada apa, yang nyuruh atau yang apa itu, diatur oleh, ada sutradaranya. Karena mendadak di saat itu mendekati Pilpres 24 ya, jadi tujuannya macam-macam, targetnya itu macam-macam, tujuannya supaya pamor abaib hilang. Abaib ahli sunnah maksud saya, begitu juga kiai yang ahli sunnah yang amar ma'rufai mungkar supaya nggak punya pamor hilang. Tujuhnya itu, nomor dua, kalau sudah hilang, kaya yang ada di rapat-rapatnya kelompoknya imat itu, kena ada rapat yang bocor ya, dibocorkan. Kalau ini begini, ada begitu, nanti habaib hilang. Terus suyu-suyu, habib lupiah dihilangkan pamornya. Ya, tapi Alhamdulillah tidak, apa, tidak berhasil ya, dan seterusnya. Ini seutama di Antemi, itu adalah FPI atau Biprizik, dan seterusnya. yang apalagi Bipahar berhasil dihujui-hujui. Di apa ya, di skenario di kaya sas kami. Mungkin saya harus menunggu Bipahar sampai bilang, Wali Songa nggak punya keturunan ya, karena anak-anaknya, perempuan semua, masalah. Itu ya, direkayasa. Mungkin ada orang tanya, mah, dikongkong tanya, mah. Yang jebak, mah. Dia bilang, mungkin yang tanya, Itu, Wali Songa itu punya anak laki-laki apa enggak? Punya keturunan laki-laki enggak? Nasab. Dipanas panas, gitu. Akhirnya, keluar kata-kata itu. Ini khusus nungur saya kepada Bipahar, Allah Allah. Tapi saya sendiri, Sebagai manusia, ya manggal juga, ya. Dibilang Wali Songa nggak punya keturunan laki-laki itu manggal juga. Tapi, ya, sekedar khusus nungguan aja, seperti itu. Mungkin ada yang jebak, ada yang, ya. Seperti dulu aja Bipahar, dicucuk kakinya. Mungkin ya, ada orang disini begitu, Supaya tetok habaib itu sombong-sombong, ya. Padahal, yang sombong, ya. Satu-dua, oknombang. Kalau hasil ini permainan, fitnah istilahnya. Setelah lagi, ini fitnah. Jadi saya ulangi lagi, itu targetnya macam-macam. Nanti supaya... Capres yang... Dari... Arab, dari Yaman, supaya... Nggak dipilih, dituduh yang ini, yang ini. Padahal... Capres dari Yaman, keturunan Yaman, ya. Itu mbah-mbahnya dulu, termasuk kejuang kemerdekaan. Eh, dan nasionalis. Artinya bukan rasis, ya. Dari tujuannya macam. Dan yang paling mengerik saya, karena dari dulu sudah melawan syiah, lillahi ta'ala, bukan disuruh orang. Dari hati saya sendiri. Karena saya tahu bahayanya syiah. Saudaraku, di kesempatan ini, saya harus menyampaikan amanat. Karena ini sebuah amanat, kalau tidak dilaksanakan dosa bagi saya. Amanat dari netizen-netizen. Dan amanat dari Muhyiddin Duryat Walisongo. Dan Muhyiddin Walisongo. Dan amanat dari... yang lain. Yang disampaikan melalui... kontens. Dan juga ada yang langsung... yang datang ke saya. Dan itu sangat banyak. Amanat mereka yang disampaikan... pabil khusus itu ke Pak Taufik Asgab, sebagai Ketua RA, juga Pak Rizik Sihab, Bahar Semit, Hanif Athos. Utamanya itu. Tentu yang lainnya mungkin. Amanatnya apa? Mereka ingin, yang saya sebutkan tadi itu, segera buktikan tes DNA. Mereka bilangnya seperti itu. tes DNA. Jadi ternyata, netizen... dan yang lain, termasuk yang datang ke saya ini. Banyak kali loh, yang datang ya. Dari ulama, dari ustaz, dari santri, dari masyarakat. Yang minta agar... tes DNA ini, memang dilaksanakan. Karena katanya, mereka ingin, tidak ada lagi keraguan, terkait status, bahwa ini, Durya Rasul, atau tidak. Yang kemudian, mungkin mereka berpikir bahwa, tidak cukup dengan pengakuan dari, para Habib tadi, bahwa anak Durya Rasul. Habib susut, Habib susut, pengakuannya Bahar Semit ini. Ini, ucapannya Bahar Semit ini, bahar, bahar, bahar. Ini, bener-bener, ucapanmu itu, diminta loh, pertanggung jawabannya. Waktu kamu keluar-keluar, di dalam tubuh anak, ada darah Nabi, anak cucu Nabi. Ini, ditagi loh, diminta tanggung jawabnya. Sekarang nih, Matista, apa, netizen bukan orang bodoh. Nah, ini ditunggu, karena memang yang, berkeluar-keluar, anak cucu Nabi, Durya Nabi itu, kadang-kadang sambil, tanya ke orang, seolah orang itu, bukan berihan Nabi, berihan Nabi bukan kakeknya, kakek saya. Jadi akhirnya, membuat netizen ini, penasaran, ingin buktikan, ada pun terhadap Parijik Sihab, ya karena, statement Parijik Sihab, dalam satu cerama itu, bahwa, untuk membuktikan, seorang Tudurya Nabi Muhammad SAW, ya selain, eh, sampaikan, eh, setatan nasabnya, juga tes DNA, kan gitu. Jadi, yang, kalau tidak salah pertama kali, yang, memberikan, persyaratan, pengakuan, terhadap seorang Nabi, itu harus tes DNA, Parijik Sihab itu. Makanya Parijik Sihab, diminta, juga, khususnya mah, harus paling duluan nih, oleh para netizen. Harus dikasih contoh, oleh Parijik Sihab sendiri. Nah ya, ya, karena, dari, dua ucapan, Habib ini, Parijik Sihab, harus tes DNA, dan, Bar Semit, apalagi, Bar Semit menyuruh, harus tes DNA dulu, kepada, Nuriyah Walisongwa, yang menuntutnya, untuk tes DNA, dan udah dilakukan, ini ditagi loh, Bar Semit. Jadi, kita harus konsekuen, masa sih, Pak Ahlawi, Nuriyah Tosul, nggak konsekuen. Lalu, masa sih, yang tes DNA-nya, orang lain aja. Habib nggak perlu, di tes DNA, nggak penting, yang harus di tes DNA itu, tes DNA itu, bukan Habib, yang ngaku duriat. Lah, aturannya apa, dimana? Berarti, kalau begitu, yang harus di tes DNA itu, yang pasti diragukan, bukan duriat nabinya, makanya harus di tes DNA. Jadi, kalau Habib itu, tidak perlu dilakukan, duriat nabinya, makanya jangan tes DNA. Nah, yang meyakini, bahwa, setiap Habib duriat nabinya itu, siapa? Kan, lain sendiri-sendirinya doang. Pak Rijik, hanya, mengakui, meyakuin duriat nabinya, Barsemit. Hanya, Barsemit yang lain, apa, langsung seperti, keyakinan, Pak Rijik, bahwa Pak Rijik, banyak yang tidak juga, yang ragu. Makanya, harus, di tes DNA juga, gitu. Yolah, tes DNA, biar damai nih, biar gak kisruh, biar netizen diam, biar orang-orang yang, katanya, benci Habib, ini politik, ini dibayar, suruh tes DNA juga, kemudian, mengatakan, tidak konfirmasi juga, ini mah politik, bayaran, benci Habib, benci duriat rasul, katanya begitu, ke mereka-mereka. Nah, makanya, supaya mereka itu salah, katakanlah itu fitnah lah, ke, Bapak Habib, agar buktikan mereka itu salah, fitnah, dan sebagainya, ya, mestinya, ini, Pak Rijik, dan Barsemit, buktikan, nih, tes DNA ku, nah, ini hasilnya, duriat Nabi, gak usah pakai, sisial nasab, tes DNA udah selesai, apalagi dengan tes, apa lagi dengan sisial nasab, harus begitu, jadi, jangan sampai, jangan sampai, hanya, kita nuduh, ini, kelompok Imaduddin, itu hanya politik, dibayar, Imaduddin dibayar, dan kelompoknya, untuk bikin tes sisilnya, untuk, karena benci Habib, belak-belak, karena miri, tidak punya panggung, belak-belak-belak-belak, banyak amat itu Tuhan, satu tuduhan, juga belum itu benar, ya kan, seperti itu biasa, makanya, jangan hanya bisa nuduh, seperti itu, bikin, framing narasi, di medsos, dimana-mana, seolah-olah, itu, Haji Imad, dan kelompoknya, gak ada benernya, yang bener, habis-habis aja dong, hehehe, makanya, jangan hanya bisa nuduh, tadi, bikin opini yang buruk, buktikan, buktikan, STN, terus, perlu diketahui nih, ya, ini, saya menduga nih, saya menduga nih, jika, persoalan, status, nasab Bang Alawi, masih tetap diragukan, dan makin banyak ini, rakyat Indonesia, umat Islam Indonesia, yang meragukan, bahwa, Bang Alawi ini, Habib ini, Duryat Nabi Muhammad, dan, Bang Alawi sendiri, bertahan, tidak, tes DNA, kemudian, anti tesis, kepada Haji Imad, pun tidak ada, artinya, tesisnya Haji Imad, tidak bisa dipatahkan, secara ilmiah, oleh, Bang Alawi, nah, tapi, kemudian, tetap keguguh, Bang Alawi, berhabib di nomor tes DNA, ya, khususnya Bahar Semit, ini, saya khawatir nanti, saya berharap, saya, saya khawatir, saya menduga, ini, nanti, bisa jadi dengan, kudrut, irodat Allah, kudarullah, ini, nanti, akan, gerakan, menekan, Habib ini, untuk tes DNA, kemungkinan bisa, bisa seperti itu, nanti, ada tekanan, yang tidak diprovokasi, yang tidak dikemandoi, oleh siapapun, tetapi, memang ini, sebuah sunatullah, karena, bisa jadi, Allah ingin menjawab, yang sebenarnya, maka Allah akan, takdirkan nanti, umat Islam Indonesia, atau rakyat, wah ya, ini, akan ada gerakan, untuk menekan, habib tes DNA, ya, bisa jadi ini, jadi, jangan sampai, ditekan itu, repot juga nanti, para habib, kalau ditekan, oleh nidizen, oleh umat Islam, oleh rakyat Indonesia, itu, untuk tes DNA, kan repot nih, ya, jadi menurut saya, melibat dari sekarang, jangan menunggu, nanti nidizen, siapapun ya, yang ingin, tahu pasti, ini, habib ini, duit Nabi, atau bukan, ini, melakukan, eh, tadi, terpaksa, ada, ada, apa ya, namanya ya, penekanan, penekatan, mendesak, ada desakan-desakan, agar duriat Nabi, agar para habib itu, dites DNA, ada desakan, yang dilakukan oleh, gelombang massa, atau, oleh seluruh rakyat Indonesia, umpamanya, atau seluruh, hidizen, atau seluruh, dari, muhibin duriat walisongo, atau, muhibin walisongonya itu sendiri, bisa jadi itu, ya, bisa jadi, muhibin duriat walisongo, muhibin walisongo, itu, bisa jadi, mendesak itu, agar dengan cara tertentu, eh, apapun bentuknya, mungkin, yang jelas itu, nanti mendesak, para habib untuk, dites DNA, sehingga para habib nanti, tidak bisa, menolak untuk, tidak dites DNA, bisa jadi seperti itu, dengan kudrat, irudat Allah subhanahu wa ta'ala, saya, saya punya keyakinan, akan ada seperti itu, tapi itu murni, bukan politik, bukan, tapi murni, karena memang, idharul hak, itu menurut saya, hak idharul hak, kalau batil pun idharul batil, ya, ya, saya yakin, itu kan ada itu, gerakan, minallah itu, tapi sih, mudah-mudahan sih, tidak ya, mudah-mudahan sih, tidak, makanya, kalau ngomong, jangan sembarangan, apalagi itu, yang dihinakannya, duriah, wali songo, apa enggak dosa, wali songo punya keturunan, dikatakan tidak ada, gimana tuh hukumnya, wali songo punya keturunan, dikatakan tidak ada, dikatakan tertutus, Allah sudah membuat, manusia, dari keturunan wali songo, banyak sekali, ditiadakan, dengan ada, mungkin diduga oleh saya, ada konotasi menghinakan, ya, dan ada konotasi, ujub, membanggakan hanya saya, duriah wali songo, eh, maaf-maaf, hanya saya duriah nabi, di Indonesia tidak ada duriah nabi, kecuali habaib, bahaya itu, mengakui dirinya, bernasab mulia duriah nabi, kemudian menghina, nasabnya orang lain, awas, cari sendiri hukumnya apa tuh, enggak usah diajarin sama saya, bahaya itu, dan kemudian ini yang dinapikan, ditiadakannya, keturunan wali songo, wali songo itu siapa, wali songo kutub, tidak ada yang menyaksikan, bukan kuburan palsu itu, wali songo itu, bukan kuburan palsu, bukan dekayasa, kuburan bener-bener, kuburan bener itu, bukan kuburan hasil ngegarong itu, kuburan wali songo itu, bener-bener itu, nah itu, duriah wali songo itu, duriahnya, wali songo, yang masih hidup tuh ya, duriahnya wali songo, yang notabene, kutubnya, wali-wali, dihinakan, kenapa itu, tidak ada efek nanti, ya, wajan ini ada gerakan seperti ini, ini bukan gerakan politik, jadi yang nuduh ini politik salah, yang nuduh Hanyiman dibayar, ini politik blablabla, enggak baca ya, akar sebabnya, apa terjadi begini, dan siapa yang dipersoalkan, yang dipersoalkannya itu, turunan wali songo, wali songo itu siapa, dihinakan, lah kaitannya kepada Allah, gimana, apa Allah Ta'ala itu suka, turunan kekasihnya itu, dihinakan, ditiadakan, dan Allah, Allah Ridho, ciptaannya, menciptakan, wali songo punya turunan, ditiadakan, jangan nuduh-nuduh politik nih, siapa ini ngomong-ngomong politik, ampun lah, segala sesuatu ada gerakan di kita ini, kalau yang tidak suka, langsung aja, hati-hati ini politik, hati-hati ini dibayar, duriah wali songo, enggak punya mental seperti itu, enggak, ini murni gerakan kesadaran diri, bangkitnya kesadaran seluruh duriah wali songo, karena dinistakan, karena dihinakan, karena direndahkan, terhadap orang-orang yang angkuh atas nasabnya, yang belum tentu itu benar, ini efeknya, makanya, hati-hati, ya, hati-hati ke depan, diem bukan berarti, tidak ada, diem bukan berarti lemah, diem bukan berarti hina, diem bukan berarti lemah, diem bukan berarti, enggak berani, nanti dulu, bos, yang keluar-keluar belum tentu mulia, yang banyak masak belum tentu hebat, yang ngomong dalil belum tentu benar, nanti dulu, ada Allah kok, hati-hati, ini kan, sekali lagi saya bilang, tolong, ke Pak Habib Rijik, yang katanya, kalau duriat Nabi harus tes DNA, Pak Habib Rijik yang bilang sendiri, ke bahar, yang ngaku-ngaku terus, kuat-kuat terus, anak duriat Nabi, di dalam tubuhan Nabi, darah Rasulullah, wah keren, tolong buktikan tes DNA, ya, tes DNA, nah, kami, saya, netizen, dan, saudara-saudara kami, dari Mufayibin Duryat Walisongo, dan dari Mufayibin Walisongo itu sendiri, mendesak, agar, Tejik Sihab khususnya, dan Basemi, tes DNA, dan faktorik asgap khususnya, tes DNA, ya, semoga, tes DNA memang bersamu, ke Rasulullah Muhammad SAW, tetapi, kalau penumpannya terbukti, bukan dari Rasul, maka Insya Allah, kami tetap akan hormat, akan menghargai, kami, karena bagi kami, nasab, bukan segalanya, bernasab ke Rasul, belum tentu, itu terbaik di sisi Allah, tidak bernasab pada Rasul pun, belum tentu hina di sisi Allah, ya, kata Akiya bilang, hina dan mulia seseorang, karena ilmu dan akhlaknya, dakwahnya tidak anjing babi, tidak sombong, tidak gahar, tidak so jago, tidak menghina orang, mencari maki orang, merasa benar sendiri, pintar sendiri, pilihan ngaji kitab, an akuna akrobu, jadi ayo nisa ini, ini bahar semid ini ulama, atau bukan sih, ini yang saya khawatirkan nanti, ini selesai nanti masalah nasab, ini ada gedesakan lagi, untuk membuktikan, bahar semid ini, ulama, bukan sih, bisa ngaji nggak sih, kenapa sebabnya, karena, netizen, masyarakat, ngelihat, waktu bar semid, baca kitab, tentang, Fadillah, Saum, dengan, Levi Harun, di podcast, itu baca kitabnya, katanya nih, katanya, saya juga, mendengar sih, kaca-kaca kan itu, jahrej, 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 ya nih, jahrej, jadi, waduh, bahar semid ini kan, sudah dikenalnya oleh, wah, pendukungnya, singa Islam, jeneral Islam, jeneral Islam, pemberani, ulama, waduh, Masya Allah, ulama, bahabe, Ibn Duryat Rasulullah, Muhammad Rasulullah, keren, yang lain Montra, yang lain RT, yang lain Hansib, keren banget nih, boleh-boleh aja yang namanya Muhyibin ya, nah, oleh karena itu, Muhyibinnya, mempromosikan yang sangat luar biasa, tentang Bahar Semid, akhirnya nih, kami-kami kita-kita nih, termasuk yang, di, ini di, daerah saya ini di Banten nih, orang Banten nih seneng ke orang yang ahli ngaji, yang penceramah tapi ahli ngaji, kalau saya nggak bisa ngaji, misalnya nggak bisa ngaji nggak bisa, biasanya ngejo, bisa ngejo, jadi jangan tes-tes ngaji, kalau ngejo oke, nah, jadi penasaran, nanti bisa jadi nanti, akan ada desakan juga, khusus ke Bahar Semid, untuk tes ngaji, tes keilmuan, baca kitab, ya, bisa jadi nanti, didesak ini, untuk membuktikan, kualitas ke ulamaannya, betul tidak ini, Nubu Har Semid ulama, betul tidak ini, memang pantas, untuk dijadikan anutan, menjadi seorang, guru, atas santrinya, ini penting nih, khawatir nih, banyak orang nanti, ulama-ulama, khawatir nih, khawatir nih, diagung-agungkan, dimuliakan, diikuti ternyata khawatir, nggak bisa ngaji, bahaya ini, ternyata nggak bisa ngaji, hanya bisa doklin, doklin kualat, doklin kualat, dikasih, iming-iming sorga, tetapi tidak beri contoh, kelakuan sorga, kan bahaya, ngurus orang Jakarta, sodako, tetapi dewek, malah tidak sodako, kan bahaya, nanti mungkin ada, eh, eh, sesi lain yang menuntut, kemudian seorang, keulamaan, demikian ya.